Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak, senang saya bertemu kalian pada kali ini Saya Pak Tony akan memberikan materi biologi tentang sel Untuk kelas 11 semester kasar Pada masa pandemi COVID-19 kali ini Saya berharap Anda tetap semangat dalam belajar Senantiasa menjaga kesehatan Selalu berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maksa Agar semuanya dilindungi dan terhindar dari COVID-19 Selamat mengikuti video pembelajaran pada kali ini Sukses untuk kalian semuanya Pada video pembelajaran kali ini Kita akan membahas bab 1 tentang sel untuk materi kelas 11 semester kasar Apa yang Anda ketahui tentang sel, sel yang menyusun tubuh kita Bahwa tubuh kita Tersusun atas sel Sel-sel membentuk jaringan Jaringan-jaringan membentuk organ Organ membentuk sistem organ Dan sistem organ membentuk suatu individu Kompetensi dasar yang kita Tuju pada pembelajaran hari ini adalah Memahami tentang komponen kimia penyusun sel Serta ciri hidup pada sel Yang ditunjukkan oleh struktur Fungsi dan proses yang berlangsung di dalam sel Sebagai unit terkecil kehidupan Kita lihat penemuan tentang sel Dan teori tentang sel Sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Inggris Yang bernama Robert Hooke Pada tahun 1665 Saat itu Hooke mengamati sel gabus Dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati Dengan menggunakan mikroskop sederhana Ia melihat adanya ruangan-ruangan kecil kosong Yang kemudian dinamakannya dengan sel Yang berasal dari bahasa latin Selule Atau kamar kecil Penemuan sel berikutnya yaitu Ditemukan oleh Anthony Van Lendhuk Menjadi orang yang pertama melihat sel hidup Dari alga spirogira Dan bakteri Dengan menggunakan mikroskop Pada tahun 1674 Sejak saat itu Para ilmuwan di seluruh dunia Berlomba-lomba untuk melakukan percobaan tentang sel Para siswa sekalian Tipe sel berdasarkan ada tidaknya memberam nukleus Dibedakan menjadi dua tipe Yang pertama Tipe sel prokaryotik Yaitu sel yang belum memiliki memberam nukleus Tipe sel ini dapat ditemukan pada Arcae bakteria Eubakteria Dan cyanobakteria Tipe yang kedua Yaitu sel eukaryotik Yaitu sel yang sudah memiliki memberam nukleus Tipe sel ini dapat ditemukan pada Protista Bungi Plantai Dan animalia Para siswa sekalian Kita lihat struktur Sel dan fungsinya Secara umum Komponen sel Terbagi menjadi tiga bagian Yang pertama Yaitu Memberam nukleus Yang berfungsi Mengatur keluar masuknya Z Memberam ini bersifat selektif Permeable Komponen sel Yang kedua Yaitu nukleus Atau inti sel Yang berfungsi Mengendalikan semua aktivitas sel Pada nukleus ini Ditemukan nukleulus Atau anak inti Dan benang-benang kromatin Yang merupakan pembawa materi genetik Komponen sel yang berikutnya Adalah sitoplasma Atau cairan sel Dimana Pada sitoplasma Itu ditemukan Organel-organel sel Antara lain Ada Mitokondria Ribusum Retukulum endoplasma Badan golgi Lisosum Dan lain-lain Ini adalah Struktur Membram sel Yang terdiri Atas Protein Kemudian Lemak Dan Pospolipida Berikutnya Adalah Ini gambar Nukleus Organel Yang mengendalikan Semua aktivitas sel Pada nukleus ini Ditemukan Benang-benang kromatin Yang merupakan Pembawa materi Genetik Organel berikutnya Ada Retikulum Endoplasma Retikulum Endoplasma Dibedakan menjadi Dua jenis Retikulum Endoplasma Halus Yang tidak Bergranula Dan yang kedua Retikulum Endoplasma Kasar Atau yang Bergranula Organel berikutnya Badan golgi Badan golgi Ditemukan Pertama kali Oleh Kamelio golgi Pada tahun 1898 Di dalam Sel-sel kelenjar Badan golgi Terdiri atas Tumpukan kantong Membram pipih Sisterna Dan Vesikula Vesikula 0,1 Milimikron Berbentuk Seperti kantong Yang diselubungi Membram tunggal Fungsi Lisosum Antara lain Berperan pada Pencernaan Intrasel Berperan pada Proses Fagocytosis Autofagi Atau menelan Dan autolisis Contoh autolisis Terjadi pada Peristiwa Hilangnya Ekor Kata Saat Metamorfosis Organel berikutnya Adalah Mitokondria Yang merupakan Tempat Respirasi Sel Berikutnya Adalah Plastida Yang mengandung Pigment-pigment Yang memberi Warna Baik pada Warna Daun Warna Batang Maupun Warna Akar Anak-anak Demikian Struktur sel Beserta Organel-organel Selnya Selanjutnya Untuk Lebih Memahami Tentang Sel Ini ada Kuis Yang pertama Jelaskan Perbedaan Antara Sel Prokaryotik Dengan Sel Eukaratik Yang kedua Jelaskan Perbedaan Antara Leukoplas Kromoplas Dan Kloroplas Anak-anak Sekalian Tetap Semangat Tetap Belajar Di rumah Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buna Buna